Intro Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Deddy Prasetyo memberikan keterangan mengenai terorisme jaringan JAD yang ditangkap oleh Densus 88 anti-teror Polri. Dalam keterangannya, Brigjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan bahwa Densus 88 anti-teror Polri berhasil menangkap 9 orang yang terduga teroris di lokasi yang berbeda, diantaranya di Bekasi dan di Jakarta. Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 9 orang yang terduga pelaku terorisme. Yang pertama ditangkap pada hari ini, jam 5.35 WIB, Pertamaian Barat, atas nama ASN, yang tempat penangkapannya ditambungkan. Kemudian yang kedua atas nama AZ, yang ditangkap juga hari ini juga pada wakti hampir bersamaan di daerah Tambun Selatan, Bekasi. Kemudian yang ketiga atas nama A, yang ditangkap pada hari ini juga pada pukul 6.05 WIB, tempatnya di Tambun Selatan, Bekasi. Kemudian yang keempat atas nama IG, yang IG ditangkap hari yang sama pada pukul 6.05 WIB, di daerah Tambun Selatan, Bekasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.